Si racun dari barat jilid 2. Setelah ibunya meninggal, dia hidup kesepian hampir 10 tahun di pulau tersebut. Dalam 10 tahun itu, dia hanya memandang ombak dan meniup suling serta melatih ilmu silat yang dimilikinya. Dia sudah menjadi jago tangguh yang jarang terdapat di kolong langit, namun dia terus berlatih, seakan hidupnya hanya untuk berlatih ilmu silat. Dia pun sering berlatih ilmu ginkang di rimba bambu hijau, melesat ke sana kemari di sana, bahkan juga berlatih ilmu keanhoakinaciu, ilmu pedang dan ilmu lainnya. Oleh karena itu, saat ini begitu meniup suling, terbayanglah pulau Tohoatu tempat kediamannya itu. Berselang beberapa saat, Itsog Taisu berkata dengan suara rendah. Oeyetocu, begitu banyak pikiranmu, itu bukan berniat satu, melainkan banyak pikiran, Taisu, entah aku di Tionggoan akan melakukan pekerjaan apa tanya Oeyetocu. Itsog Taisu menatapnya. Di bawah sinar rembulan, Oeyetocu tampak tampan dan gagah. Padri muda itu manggut-manggut seraya berkata, Menurutku, Oeyetocu akan mengalami hal yang mengembirakan. Hati Oeyetocu tergerak ketika Itsog Taisu mengatakannya akan mengalami hal yang mengembirakan, namun tidak tahu hal apa itu. Oeyetocu bersifat aneh, maka tidak mau bertanya, hanya memandang padri muda itu, seraya berkata. Taisu, mudah-mudahan begitu Itsog Taisu tersenyum lembut. Oeyetocu, apakah kau punya kegembiraan untuk bermain catur denganku saat ini walau sinar rembulan cukup terang, Namun tetap tidak dapat melihat jelas segala apa yang ada di depan matu bagaimana mungkin bermain catur dengan Itsog Taisu? Namun karena padri muda itu yang mengajak, maka Oeyetocu bersedia melayaninya. Itsog Taisu menggambar sebuah catur di permukaan tanah, lalu memandang Oeyetocu. Silakan Itsog Taisu dan Oeyetocu sama-sama menjulurkan sebelah tangan ke atas, tahu-tahu tangan mereka telah menggenggam sesuatu benda, yang ternyata ranting pohon. Mereka mulai bermain catur dengan potongan ranting itu. Entah berapa lama kemudian, hari pun sudah mulai tampak terang, namun mereka berdua masih terus melanjutkan permainan itu. Mendadak pengemis yang tidur itu mendusin. Ketika melihat mereka berdua sedang bermain catur, dia berteriak. Apakah kalian berdua sudah gila? Tidak mau tidur hanya bercakap-cakap dan bermain catur. Huh! Sungguh bau Oeyetocu dan Itsog Taisu sedang serius bermain catur, maka sama sekali tidak meladani pengemis itu. Pengemis itu pun tidak menghiraukan sikap mereka. Dia memandang kedua orang itu seraya berkata, Oh ya! Aku tahu hari ini di dapur istana terdapat hidangan lezat, kalian mau pergi menikmatinya Oeyetocu dan Itsog Taisu tetap serius bermain catur, sama sekali tidak menyaut. Pengemis itu tampak gusar. Dia membanting kaki seraya berteriak-teriak sekeras-kerasnya. Aneh bin ajaib. Di kolong langit masih terdapat orang yang begini macam. Ada hidangan lezat justru tidak mau pergi menikmatinya. Sungguh aneh walau pengemis itu terus berteriak, tapi Oeyetocu dan Itsog Taisu tetap tidak memperdulikannya, hanya terus bermain catur dengan serius sekali. Itu membuat pengemis tersebu bertambah gusar. Dia membanting kaki lagi sambil berteriak. Aku akan mati saking gusar. Aku akan mati saking gusar. Tanda seru mendadak dia menjunurkan tangannya mengacak susunan catur itu, lalu pergi dan terus berteriak-teriak. Aku akan mati saking gusar. Akan mati saking gusar tanda seru Oeyetocu memandang Itsog Taisu, kemudian bertanya Taisu, semalam Taisu menyanyikan lagu yang bernada sedih, sebetulnya bermaksud apa Itsog Taisu tersenyum lalu menyaut. Aku yakin Oeyetocu pasti paham, Oeyetocu manggut-manggut. Itsog Taisu bangkit berdiri, lalu memandang Oeyetocu sambil berkata, Oeyetocu, aku mau pergi, kita akan berjumpa kembali ke lak, usai berkata, dia melesat pergi. Dalam sekejap dia sudah mencapai belasan dipah tapi masih terdengar suara nyanyiannya. Langit dan bumi tiada batas, manusia hidup berapa lama? Tak merasa duluan atau belakangan, pasti ada waktunya, setelah itu, tidak kelihatan bayangannya lagi. Oeyetocu tetap duduk di tempat. Berselang sesaat barulah dia bangkit berdiri, sekaligus melangkah pergi. Oeyetocu tinggal beberapa hari di Kota Raja. Hari ini dia datang di Wismacuifan, yang dulu merupakan tempat tinggal Li Susu, wanita tuna susila yang amat terkenal. Kaisar Song Weichong membuat terowongan rahasia menembus ke tempat itu untuk setiap waktu menemui Li Susu. Kini banyak orang berkunjung ke sana dan tempat itu pun sudah bertambah indah menakjubkan. Oeyetocu memandang Wisma itu seraya membatin. Kaisar Song Weichong merupakan kaisar yang hobi bersenang-senang, namun harus diakui bahwa kaisar itu amat pandai, sebab tulisannya sangat indah, begitu pula lukisannya. Di saat Oeyetocu berdiri termangu-mangu, justru terdengar suara orang menegurnya. Cuan, mengapa kau berdiri bengang-bengong sambil menghela nafas di sini suara teguran itu amat nyaring dan bertenaga, maka Oeyetocu tahu yang menegurnya bukan orang biasa. Dia segera menoleh. Dilihatnya seorang berpakaian agak aneh. Pakainya dibuat dari kulit yang tak sedap dipandang. Orang itu terus menatap Oeyetocu dengan matlah, tak berkedip. Oeyetocu tahu, orang itu bukan orang kota raja. Karena pernah bersetegang dengan orang kota raja, maka begitu melihat orang itu bukan orang kota raja, tidak aheran dalam hati Oeyetocu timbul kesan baik terhadapnya. Oeyetocu tersenyum, kemudian menyaut. Aku menghela nafas karena menyaksikan tulisan dan lukisan kaisar Song Weichong. Bukankah dia lebih baik menulis dan melukis daripada menjadi kaisar? Haha orang itu tertawa. Kau anggap Song Weichong merupakan kaisar yang tak berbaik, namun baik dalam hal tulisan dan lukisan. Justru karena tidak bisa menjadi kaisar yang baik, maka dia berusaha baik dalam hal menulis dan melukis katanya. Oeyetocu tersentak mendengar ucapan orang itu. Dia tidak menyangka orang itu akan menyahut begitu, membuktikan bahwa orang itu bukan orang sembarangan. Dia pernah bertemu Itcoktaisu yang berkepandaian tinggi, dan luas pula pengetahuannya. Hari ini bertemu orang tersebut, juga merupakan orang yang luar biasa. Begitu meninggalkan Laut Tonghai, dia sudah bertemu begitu banyak orang pandai, maka merasa dirinya sungguh merupakan katak dalam sumur. Orang yang ada di depan matanya bukan hanya gagah, namun juga tampak angkuh. Diam-diam Oeyetocu merasa kagum padanya, lalu maju dua langkah seraya bertanya. Kau kemari juga ingin melihat tulisan dan lukisan kaisar Song Weichong itu kira-kira begitulah. Dia tidak bisa menjadi kaisar yang baik, namun aku tetap mengagumi tulisan dan lukisannya. Kaum lelaki suka pelesiran, begitu pula seorang kaisar, sahut orang itu. Usai menyahut, orang itu lalu tertawa gelak, namun tawanya kedengaran agak cabul. Oeyetocu mengerutkan kening. Saat itu dia baru tahu, bahwa orang itu tidak berhati lurus, pasti berasal dari golongan sesat. Akan tetapi, Oeyetocu justru tidak mempermasalahkan itu, sebab dia amat membenci orang yang berpura-pura berlaku sopan. Namun Oeyetocu juga melihat, orang itu pun bersifat jahat, kelak dia pasti membuat tonar dalam merimba pesilatan Tionggoan, entah bagaimana ilmu silatnya. Setelah berpikir sejenak Oeyetocu tertawa seraya berkata, Masuk akal apa yang kau ucapkan itu? Bolehkah aku tahu kau berasal dari mana, dan mau berbuat apa di kota raja aku berasal dari luar perbatasan? Namaku Oeyeng Hong, penduduk biasa di kaki gunung Peklosan di daerah Sihek, bagian barat luar perbatasan Tionggoan, sahut orang itu sambil tersenyum. Hati Oeyetocu tersentak mendengar orang itu berasal dari gunung Peklosan di daerah Sihek. Sebab di daerah Sihek terdapat semacam ilmu silat yang amat tinggi dan lihai, bahkan amat ganas pula. Kaum rimba persilatan amat takut terhadap ilmu silat aliran Sihek, karena amat lihai dan ganas. Apakah Oeyeng Hong juga adalah jago tangguh dari daerah Sihek tanya Oeyetocu dalam hati? Kelihatannya Oeyetocu ingin menjajal kepandainya, sebab begitu dia meninggalkan Laut Tonghai baru tiba di kota raja sudah bertemu Yetsoktaisu yang berkepandain tinggi, maka tahu di kolong langit masih terdapat jago tangguh lainnya. Oleh karena itu, dia pun tidak berani memandang remeh terhadap Oeyeng Hong, sebaiknya ingin menjajal kepandainya. Sedangkan Oeyeng Hong sama sekali tidak tahu, bahwa dalam sekejap di hati Oeyetocu telah timbulan niat tersebut. Oeyetocu memandangnya, kemudian tersenyum seraya berkata, apalah yang dikatakan saudara Oeyeng, sungguh sedap didengar. Tapi, apakah saudara Oeyeng juga sepertiku mengunjungi Wismacuifan Oeyeng Hong menatapnya, lalu tertawa gelap dan berkata, kalau Anda tidak menganggap diriku kasar, aku senang sekali bersama Anda mengunjungi Wismacuifan ini, Oeyeyeyok sumanggut-manggut, kemudian mereka berdua berjalan ke dalam Wismacuifan. Betapa indahnya Wisma tersebut, bahkan di sana terdapat pula berbagai macam benda antik, perhiasan wanita dan lain sebagainya. Menyaksikan semua itu, Oeyeng Hong menghela nafas sambil berkata sekeras-kerasnya. Jadi orang kalau bisa seperti kaisar Song Weichong, matip pun tidak akan menyesal para pengunjung lain tanpa tertegun ketika mendengar perkataan Oeyeng Hong. Karena pandangan mereka berbeda dengan Oeyeng Hong, mereka menjelah kaisar Song Weichong hanya tahu bersenang-senang, maka mempunyai wanita simpanan bernama Li Susu. Padahal kaisar sudah mempunyai begitu banyak selir yang cantik jelita, tapi masih ada men di luar. Memang tidak salah, bunga liar yang di luar lebih harum dari bunga yang ada di dalam rumah. Karena kaisar hanya bersenang-senang, sehingga kerajaan Song harus diserahkan sebagian kepada bangsa Kim. Karena itu, para pengunjung lain memandang Oeyeng Hong dengan penuh kebencian. Namun Oeyeng Hong tidak merasakan itu masih tertawa seraya berkata, Saudara Oeyeng, lihatlah. Kalau kau menjadi kaisar, juga harus seperti Song Weichong, bersenang-senang setiap hari. Betul kan? Kita tidak boleh seperti kaisar yang bloon, cuma bangun tidur dan membaca laporan, itu tiada artinya sama sekali. Ya, kan Oeyeng Yok Su yang bersifat aneh itu, ketika mendengar Oeyeng Hong berkata begitu dalam hatinya merasa gembira sekali. Oeyeng Hong ini pasti tergolong orang luar biasa. Kalau tidak bagaimana mungkin dia berani berkata demikian di tempat ini? Namun bagaimana kepandainya aku harus menjajalnya, katanya dalam hati. Kemudian dia tertawa, sambil memandang Oeyeng Hong. Hahaha. Pengetahuan Saudara Oeyeng amat luas, aku sungguh kagum dan salut usai berkata begitu, dia mendekati Oeyeng Hong, kemudian mendadak bersandar di badannya sambil mengerahkan Wee Kang. Sudah barang tentu Wee Kang yang dikerahkannya itu menerjang Oeyeng Hong. Karena tidak berjaga-jaga, maka Oeyeng Hong terpental beberapa langkah. Saudara Oeyeng, mengapa kau mendorongku teriaknya? Oeyeng Yok Su tertawa dalam hati dan membatin, ternyata Oeyeng Hong tidak memiliki kepandain apa-apa. Karena ketika Oeyeng Yok Su mengerahkan Wee Kang-nya, tidak mendapat perlawanan dari Wee Kang Oeyeng Hong, itu pertanda Oeyeng Hong tidak memiliki kepandain tinggi. Akan tetapi, mendadak Oeyeng Hong menatapnya dengan tajam. Aku lihat, kali ini Saudara Oeyeng Hukan tak kuat berdirikan tanyanya. Tersentak Oeyeng Yok Su, segera menyaut. Maaf. Aku, aku saking terpesona akan benda-benda di sini, sehingga kakehku terpeleset. Harap Saudara Oeyeng jangan menyalahkanku Oeyeng Hong masih menatapnya sejenak, namun tidak berkata apa-apa lagi. Seusai mengunjungi Wisma Chui Fan, mereka berdua lalu mampir di sebuah rumah makan Hui Jin Lu, artinya para tamu yang makan di situ, semuanya terdiri dari orang pandai, tidak ada tamu yang bloon. Begitu Oeyeng Yok Su dan Oeyeng Hong memasuki rumah makan itu, seketika juga mereka tertawa gelap. Ternyata para tamu sudah dalam keadaan mabuk tidak karuan, bahkan di antaranya ada yang tergeletak di lantai. Di sebuah meja, tampak beberapa orang masih terus meneguk arak, kemudian salah seorang dari mereka berkata, Seekor kata punya satu mulut, dua buah mata, empat buah kaki. Plam. Kata itu meloncat ke dalam air. Dua ekor kata punya dua mulut, empat buah mata, delapan buah kaki. Tium. Dua ekor kata itu meloncat ke dalam air. Tiga ekor kata punya tiga mulut, eh. Tiga ekor kata punya berapa mata, teman-temannya menyahut ngawur, sebab mereka sudah mabuk berat. Ada yang menyahut tiga ekor kata punya lima buah mata, mengapa cuma lima buah mata? Karena salah seekor buta sebelah matanya. Salah seorang berkata dengan suara parau. Matanya pun setengah terpejam seakan ingin tidur. Salah. Tiga ekor kata harus punya tujuh buah mata. Kalau tidak percaya silakan lihat, orang itu memperlihatkan telapak tangannya, kemudian menghitung-hitung jari tangannya, namun hitungannya salah semua. O. Iye Yoksu dan Ouyang Hong tertawa terpingkal-pingkal, kemudian O. Iye Yoksu memandang mereka seraya berkata. Sungguh merupakan setan mabuk, bagaimana disebutritis, orang pandai. Orang-orang yang sedang mabuk itu, merasa tersinggung oleh ucapan O. Iye Yoksu dan mereka langsung membentak. Siapa kalian? Kami bukan orang pandai, apakah kalian berdua orang pandai usai membentak, orang-orang yang dalam keadaan mabuk itu menerjang ke arah mereka berdua sambil memukul pula Padahal sesungguhnya, kalau OEY yoksu mau turun tangan, orang-orang itu pasti roboh seketika Akan tetapi, OEY yoksu justru tidak melakukannya, karena masih yakin OEY yoksu bukan orang biasa, kelihatannya memiliki sedikit luok tang, hanya tidak pernah belajar WEK yang tingkat tinggi Mungkin juga dia berpura-pura di hadapan OEY yoksu, agar OEY yoksu tidak tahu dia berkepandayan tinggi Kalau begitu, bukankah OEY yoksu yang baru memasuki daerah Tionggoan akan tertipu olehnya? Kini dia tidak mau turun tangan, ingin melihat kira bagaimana OEY yoksu menghadapi para setan mabuk itu? Karena berpikir demikian, maka dia segera mundur Justru menyusahkan OEY yoksu, sebab orang-orang mabuk itu terus memukulnya Betapa gusarnya OEY yoksu, dan dia membentak sekeras-kerasnya Kalian kok pukul orang? Sudah gila ya walau dia membentak begitu keras, tapi orang-orang mabuk itu terus memukulnya OEY yoksu bertambah gusar karena kesakitan dan dia pun mencaci Bangsat! Jahanam! Mengapa kalian memukulku OEY yoksu pun mulai menggerakkan sepasang tangannya? Itu memang merupakan jurus-jurus ilmu silat, namun bukan jurus-jurus ilmu silat yang hebat dan lihai Salah seorang dari mereka yang mabuk itu tertawa dingin, dan menatapnya dengan mati merah seraya berkata Bagus! Bagus! Kau harus merasakan kelihaian kuusai berkata, orang mabuk itu pun memukul OEY yoksu dengan sekuat tenaganya Duhuk! OEY yoksu terpukul jatuh di lantai Dia mulai panik dan berteriak-teriak Saudara OEY, mengapa kau masih belum mau turun tangan? Cepat hajar mereka, agar mereka tahu akan kelihaianmu OEY yoksu memandangnya Memang OEY yoksu tidak terluka parah, namun nafasnya sudah mulai memburu Sementara beberapa orang mabuk pun mulai memukul OEY yoksu, tapi OEY yoksu masih tidak mau membalas memukul mereka Dia hanya tersenyum sambil menyaut Saudara OEY, aku masih dapat bertahan, biar mereka memukul terus Sedangkan OEY yoksu mulai menjerit-jerit, sebab mukanya sudah membengkat Aduh! Aku akan mati dipukul Akan mati dipukul orang-orang mabuk yang memukulnya menyahut, tapi tidak berhenti memukulnya Mati ya sudah, tidak usah menjerit Cepat katakan, tiga ekor kata punya berapa macu kau tuh anak anjing Ibumu punya tujuh buah mata sahut OEY yang hang dengan gusar Orang itu melotot, kemudian mencaci Makmu punya tujuh buah mata, punya tiga suami teman-temannya menyembung Betul! Maknya punya tujuh buah mata, punya tiga suami mereka mulai memukul OEY yang hang lagi Sedangkan para pelayan rumah makan itu tampak panik, namun mereka tidak berani meleraikan, karena takut dipukul juga Berselang sesaat, pakaian OEY yang hang dan OEY yoksu sudah tidak karuan, dan muka mereka pun kelihatan membengkat Kalian berdua sudah tunduk tanya salah seorang dari mereka Betapa gusarnya OEY yang hang? Dia menyahut dengan penuh kegusaran Tunduk? Tunduk apa? Aku akan pukul mati kalian Pukul mati kalian OEY yang hang menerjang ke arah mereka, sekaligus melancarkan pukulannya Akan tetapi, orang-orang mabuk itu pun menyerangnya, sehingga membuat OEY yang hang terdesak mundur kembali sambil menjerit-jerit Di saat bersamaan, OEY yoksu menyekan oda darah yang di bibirnya, kemudian berkata kepada mereka Aku bernama OEY yoksu, berasal dari pulau Tohoatu di Laut Tonghai Aku membawa emas, harap kalian sudi memandang muka ku melepaskan temanku ini Emas yang ku bawa itu akan ku berikan pada kalian walau orang-orang itu dalam keadaan mabuk Namun begitu mendengar OEY yoksu membawa emas, seketika juga mereka berhenti memukul OEY yang hang Dan salah seorang dari mereka langsung berkata, baik, baik, kalau benar punya emas, kami pasti mengampuni kalian berdua Tapi kalau kalian mempermainkan kami, kami pasti memukul kalian hingga mampus OEY yoksu pura-pura ketakutan Dan segera manggut-manggut lalu berkata, tidak berani, tidak berani mempermainkan kalian Kalau tiada emas, kalian boleh memukul kami lagi betulkah temanmu itu punya emas Tanya salah seorang dari mereka kepada OEY yang hang OEY yang hang tertegun Dia memandang OEY yoksu, kelihatan dam saja OEY yang hang tahu dia mempermainkan orang-orang mabuk itu Karena OEY yoksu sudah naik pitam, kemungkinan besar dia akan membunuh orang-orang mabuk itu Oleh karena itu, OEY yang hang akan mencegah orang-orang mabuk itu mempercayainya Sudahlah, bagaimana mungkin dia punya emas, dia, sahutnya Orang itu melotot Apa? Dia tidak punya emas mungkin, cuma hanya sedikit Sahut OEY yang hang Orang itu tampak girang Bagus Kalau begitu, cepat berikan kepada kami Asal ada emas, kami tidak akan pukul kalian lagi OEY yoksu tertawa dalam hati Kelihatannya mereka sama sekali tidak tahu penyakit Aku harus menghajar mereka kata OEY yoksu dalam hati Namun tetap bersikap seolah-olah penuh ketakutan Kalian jangan memukul kami Jangan memukul kami Aku pasti memberikan emas kepada kalian Percayalah salah seorang segera berkata Baik Kalau begitu, cepat berikan emas itu kepada kami Kata orang itu OEY yoksu mengeluarkan sebuah kantong kain Sekaligus membukanya Begitu melihat, semua orang itu terbelalak Karena di dalam kantong kain tersebut memang berisi uang emas Dengan hati berdebar-debar mereka mulai menjulurkan tangan untuk mengambil uang emas itu Namun mendadak terdengar suara bentakan keras Berhenti orang-orang itu tertegun dan tak bergerak lagi Ternyata yang membentak itu adalah teman mereka yang berbadan tinggi besar Orang itu memandang OEY yoksu sambil tertawa Lalu berkata Saudara, tadi kami memang berlaku agak kasar Harap saudara sudi memaafkan kami Kalau kita tidak berkelahi tidak akan saling kenal Aku ingin mengundang kalian berdua ke tempat kami Bagaimana OEY yoksu tertawa dalam hati dan membatin Kalian semua adalah penjahat kecil Bagaimana aku tidak tahu rencana busukmu Hari ini kalian bertemu denganku Pasti akan mati di tanganku Walau berkata demikian dalam hati Namun wajahnya tetap tampak biasa Tidak baik kami mengganggu kalian sahutnya Jangan berkata begitu Kini kita sudah menjadi teman Ayolah Mari kita pergi Kata orang itu dengan ramah Orang itu memberi isyarat kepada teman-temannya Dan teman-temannya segera mengiring OEY yoksu dan OEY yoksu Meninggalkan rumah makan itu OEY yoksu diam saja Namun mengerti Bagaimana mungkin OEY yoksu akan menyerahkan uang emasnya Kepada orang-orang itu Tentunya dia ingin menghajar mereka di tempat yang sepi Kemudian dia yang mengerutu Gara-gara kau Salah seorang langsung memhentak sambil memukul OEY yang Hong Jangan bergerutu Cepat jalan OEY yang Hong melotot Tapi tidak berani melawan Orang yang berbadan tinggi besar berteriak-teriak Cepat jalan Cepat jalan Kita ke pinggir kota berselang beberapa saat mereka sudah sampai di pinggir kota Berhenti, sudah sampai seru orang yang berbadan tinggi besar OEY yoksu dan OEY yang Hong berhenti Lalu berdua menengok ke sana kemari Tempat itu amat sepi dan tidak tampak sebuah rumah pun Yang terlihat hanya sebuah sungai kecil Apakah di sini tempat tinggal kalian? Kok tidak ada rumah? Tanya OEY yang Hong Orang berbadan tinggi besar itu tertawa gelap Begitu pula teman-temannya Usai tertawa Orang berbadan tinggi besar itu berkata Kami tidak punya rumah Justru amat membutuhkan uang emas itu Kalau tidak diberikan pada kami Bagaimana akibatnya tentunya kalian tahu mereka tertawa gelap lagi Sedangkan OEY yoksu pura-pura melongot Memandang mereka seraya berkata Ternyata kalian, kalian membohongi kami Mengapa kalian membohongi kami Orang berbadan tinggi besar menyahut sengit Aku menghendaki nyawa kalian Cepat serahkan uang emas itu OEY yoksu bersikap apa boleh buat Kemudian menaruh kantong uangnya ke tanah Semua ada di sini Silakan kalian ambil orang-orang itu Langsung menyerbu ke arah kantong uang itu Ouyanghang mengira OEY yoksu akan segera turun tangan Tapi ternyata tidak Hanya tertegun memandang mereka Mereka sudah memperoleh uang emas Sehingga wajah mereka tampak gembira sekali Akan tetapi Mendadak orang berbadan tinggi besar itu membentak Cepat taruh kembali Orang-orang itu terkejut Tapi tiada seorang pun menaruh uang emas itu ke bawah Wajah orang yang berbadan tinggi besar berubah bengis Maka semua orang tampak ketakutan Dan cepat-cepat menaruh uang emas itu ke tempat semula OEY yoksu tertawa gembira lalu berkata Bagus Bagus Saudara adalah orang baik Sedangkan mereka berhati tamat Aku sungguh kagum padamu Orang berbadan tinggi besar menatap OEY yoksu Kau memang bodoh Aku justru ingin membunuh kalian berdua Katanya dalam hati Kemudian dia tertawa dan berkata sepatah demi sepatah Setelah aku melihat uang emas itu Timbulah niatku untuk membunuh kalian berdua OEY yoksu kelihatan terkejut Lalu berteriak-teriak dengan suara gemetar Jangan, jangan membunuh kami Aku akan meuyarahkan uang emas itu kepadamu dan tidak akan ke kota melapor Aku mohon kalian jangan membunuh kami Maaf, aku terpaksa membunuh kalian berdua Kalau kalian ingin melapor Silakan lapor ke alam bakah saja sahut orang berbadan tinggi besar Usai menyahut Dia mengeluarkan sebiah pisau feng amat tajam Lalu mendekati OEY yoksu dan OEY yoksu Sedangkan OEY yoksu terus memandang OEY yoksu Orang itu kelihatan tenang sekali Dia pasti mahir ilmu silat Kalau tidak, bagaimana mungkin dia kelihatan begitu tenang pikir OEY yoksu Setelah berpikir demikian Mendadak dia berteriak-teriak Bukan main gusarnya orang berbadan tinggi besar itu Mengapa berteriak? Kau kira akan muncul orang menolongmu bentaknya sengit Aku memohon kepadamu Sahut OEY yoksu ketakutan Ketakutan Orang berbadan tinggi besar itu tertawa gelap Hahaha Kau mau mohon apa OEY yoksu memandang OEY yang hang sejenak Kemudian menyaut Aku mohon kepadamu Bunuh dia dulu Kalau sudah melihat dia mati Aku pun tidak akan mati penasaran Orang berbadan tinggi besar itu manggut-manggut Baik Karena memandang uang emas itu Maka aku mengawalkan permohonanmu Kami akan bunuh dia dulu Lalu membunuhmu dia segera mengayunkan pisaunya ke arah OEY yang hang Kalaupun OEY yang hang mengerti ilmu silat Kelihatannya sulit untuk berkelit Dan dia pasti akan mati di bawah sambaran pisau tajam itu OEY yoksu diam saja Tapi tangannya telah menggenggam sebuah batu kecil Apabila pisau itu hampir mengenal hero OEY yang hang Barulah dia akan menyentil batu kecil itu untuk menyelamatkannya Akan tetapi Justru mendadak OEY yang hang berteriak-teriak Tidak bisa Tidak bisa orang berbadan tinggi besar itu berhenti mengayunkan pisaunya Lalu menatap OEY yang hang saya bertanya Mengapa kau bilang tidak bisa coba kau bilang Kami berdua siapa kantongnya yang berisi uang emas Orang berbadan tinggi besar itu tertawa Kantongnya yang berisi uang emas So yang hang manggut-manggut Betul Kantongnya yang berisi uang emas Kalau kantongnya tidak berisi uang emas Apakah kalian tidak akan membunuh kami orang berbadan tinggi besar Dan teman-temannya tertawa gelak Kemudian salah seorang menyaut Kalau kalian tidak punya uang emas Kami pun malas membunuh kalian karena dia memiliki uang emas Sehingga menimbulkan urusan ini Seharusnya kalian membunuhnya dulu Bagaimana mungkin membunuhku duluan? Aku tidak punya uang emas Sungguh malang nasibku akan mati di sini Kalau aku mati Bukankah aku akan menjadi arwah penasaran? Oleh karena itu, lebih baik kalian bunuh dia dulu Kata Oh Yang Hong Orang berbadan tinggi besar dan teman-temannya saling memandang Di saat itulah Oh Aye Hyok Su berseru Kalian ingin membunuhku duluan betul sahut orang berbadan tinggi besar Kemudian dia menerjang ke arah Oh Aye Hyok Su sambil mengayunkan pisaunya Akan tetapi, mendadak Oh Aye Hyok Su mengibaskan tangannya Orang berbadan tinggi besar itu terpental seketika Lalu jatuh ke dalam sungai Pelam Tidak tampak orang berbadan tinggi besar itu timbul lagi Bukan main terkejutnya teman-temannya Mereka ingin kabur Tapi sudah terlambat Karena Oh Aye Hyok Su sudah mulai turun tangan terhadap mereka Sungguh cepat gerakannya Sehingga mereka satu persatu terpental ke dalam sungai Kini hanya tinggal Oh Yang Hong Yang berdiri di hadapan Oh Aye Hyok Su dengan metle terbelalak Berselang sesaat dia berkata Aku pernah dengar dari orang ketika berada di daerah Sihek Bahwa orang yang berkepandayan tinggi Begitu tangannya bergerak pasti mematikan pihak lawan Aku tidak percaya Namun setelah menyaksikan dengan metu kepalaku sendiri Aku sudah percaya sekarang Oh Aye Hyok Su manggut-manggut Lalu menatapnya seraya berkata Aku bertanya kepadamu Mengapa kau menghendaki mereka membunuhku lebih dulu Wajah Oh Aye Hyok Su amat tak sedap dipandang Kalau Oh Yang Hong tidak memberi jawaban yang memuaskannya Pasti akan turun tangan membunuhnya Memang gampang sekali baginya membunuh Oh Yang Hong Cukup menotok jalan darahnya saja Oh Yang Hong menyahut dengan wajah tak berubah Karena aku tahu kau tidak akan membiarkan mereka membunuhmu Lagipula aku pun tahu Mereka tidak akan dapat membunuhmu Bagaimana kalau mereka dapat membunuhku Tanya Oh Aye Hyok Su lagi Oh Yang Hong tertawa lalu menyaut Kalau kau mati di tangan mereka Aku pun pasti mati pula Tersentak Oh Aye Hyok Su mendengar itu Sebab jawaban Oh Yang Hong amat tepat Dia memandangnya seraya membatin Orang itu amat berbakat dan licik Sekarang dia belum mengerti ilmu silat Namun kelak apabila dia berhenti mempelajari ilmu silat tingkat tinggi Dia akan terkenal Apakah aku perlu membunuhnya saat ini Oh Yang Hong tertawa dan memandang Oh Aye Hyok Su dengan matel tak berkedip Haha Kau sedang berpikir apakah perlu membunuhku kan tidak salah Aku tahu kalau aku membunuhmu Maka kejadian hari ini tiada seorang pun mengetahuinya katakanlah Apakah aku perlu membunuhmu sahut Oh Aye Hyok Su dengan perlahan Sesungguhnya Oh Yang Hong amat tegang Dalam hati Tapi ketegangannya itu tidak diperlihatkan pada wajahnya Dia tertawa hambar seraya berkata Kalau ada orang bilang Saudara Oh Aye adalah orang gagah di kolong langit Aku akan percaya tadi Tapi kini aku sudah tidak percaya lagi Mengapa kau tidak percaya lagi tanya Oh Aye Hyok Su Entah sudah berapa kali kau ingin menjajal kepandaianku Kalau aku berkepandaian tinggi Tentunya aku sudah turun tangan Tidak akan membiarkan bajangan-bajangan itu memukulku Seandainya kelak aku berkepandaian tinggi Aku pasti akan bertanding denganmu Aku pasti lebih kuat darimu Sahut Oh Yang Hong Oh Aye Hyok Su menatapnya dalam-dalam Kemudian mendadak tertawa gelak sambil menunjuknya Lihatlah dirimu Kalau kau ke neraka bertemu Giam Loong Dia pasti akan terkejut mendengar perkataanmu barusan Oh Yang Hong tertawa sambil bertepuk tangan Dirimu sendiri lebih mengenaskan dariku Terdengar suara tawa gelak Ternyata Oh Aye Hyok Su juga ikut tertawa Sedangkan Oh Yang Hong terus tertawa hingga matanya terpejam Ketika matanya melek Di hadapannya sudah tidak tampak bayangan Oh Aye Hyok Su Yang terlihat hanya sungai dan rimba itu Oh Yang Hong memandang sungai tersebut Semua orang yang terpukul jatuh ke sungai Tiada seorang pun yang timbul Semuanya telah mati di tangan Oh Aye Hyok Su Oh Yang Hong manggut-manggut Kemudian berkata dengan suara lantang Betul Betul Jadi orang memang harus begitu Mengerjakan sesuatu Jangan kepalang tangguh Setelah berpisah dengan Oh Aye Hyok Su Oh Yang Hong seorang diri kembali ke kota raja Dia tahu ilmu silatnya amat rendah Maka tidak berani menimbulkan masalah Hanya ingin jalan-jalan di kota raja Kemudian kembali ke gunung tektosan Mencari Oh Yang Chuan saudaranya Untuk belajar ilmu silat Dia berjalan sambil berpikir Tiba-tiba melihat seorang pengemis muda Yang sedang melangkah perlahan Sambil bernyanyi kecil Orang sukses kau harus kagum Jangan membiarkan masa muda berlalu begitu saja Ketika hidup kau minum arak wangi Punya uang makan enak Tapi setelah mati Kau membawa apa tanda tanya Oh Yang Hong Tahu pengemis muda itu bukan orang biasa Dia segera tersenyum kepadanya sekaligus menyapanya Hei, sobat, tadi kau bernyanyi tentang minum dan makan Kau kira semua orang yang hidup di kolong langit Hanya minum dan makan saja Pengemis itu memandang Oh Yang Hong Dan mendadak sepasang matanya bersinar terang Lalu tertawa seraya berkata Betul-betul Oh ya, kemana Oh Yang Hong Yang bersamamu itu Pertanyaan tersebut membuat Oh Yang Hong Tersentak kaget Dia makin yakin pengemis itu Pasti orang luar biasa yang berkepandaian tinggi Kemudian Oh Yang Hong tertawa dan menyaut Dia pergi ke tempat tujuannya Aku pergi ke tempat tujuanku Kau bertanya kepadaku tentang dia Bagaimana aku tahu pengemis itu Manggut-manggut Lalu berkata Kau tahu orang yang hidup di kolong langit Harus bagaimana lihatlah diriku Seandainya kelak aku dapat mencapai sukses Pertama-tama yang harus kulakukan Yang ini mengumpulkan beberapa gadis cantik untuk melayaniku Menurutku itu jauh menyenangkan daripada makan dan minum Sahut Oh Yang Hong lalu tertawa gelak Sebaliknya pengemis itu malah menggoyang-goyangkan kepala dan bertanya Namamu namaku Oh Yang Hong Jawabnya Pengemis itu menggeleng-gelengkan kepala Tidak baik Tidak baik Nama itu tidak baik Dulu ada seseorang bernama Oh Yang Siu Dia amat terkenal Bagaimana kalau namamu diganti Oh Yang Siu saja Apa baiknya Oh Yang Siu? Dia tidak becus jadi pejabat Bahkan juga tidak pandai menulis Dimana letak kepandainya pengemis itu tertegun Lalu menatap Oh Yang Hong Saya bertanya Kau anggap dirimu lebih pandai darinya Oh Yang Hong tertawa lalu menyaut Bagaimana aku tidak lebih pandai darinya? Dia hanya pandai menulis beberapa buah syair Lalu menjadi pejabat beberapa hari Kelihatan Oh Yang Hong amat memandang rendah Oh Yang Siu Pengemis itu menggeleng-gelengkan kepala lagi Kemudian bertanya Kau mahir kufu Oh Yang Hong tertegun Sebab dia paling pusing kalau ada orang mengajukan pertanyaan tersebut kepadanya Kalau dia jawab mahir Justru amat rendah ilmu silah yang dimilikinya Seandainya bilang tidak bisa Dia justru berasal dari si hek gunung tektosan Padahal ilmu silat aliran gunung tektosan amat terkenal Bagaimana mungkin orang akan percaya kalau dia bilang tidak bisa? Dia termenung sejenak Akhirnya menyaut Cuma bisa sedikit Tidak setinggi ilmu silatmu Pengemis itu tertawa gelap Lalu berkata Tentu Tentu Apabila ilmu silatmu lebih baik dariku Bagaimana mungkin aku si pengemis tua ini akan gembira? Dan bagaimana mungkin aku akan menyuruhmu mendengarkan perkataanku Oh Yang Hong terperangah Sebab pengemis itu baru berusia dua puluhan Tapi menyebut dirinya aku si pengemis tua Bukankah itu aneh sekali? Tapi mungkinkah pengemis itu awet muda? Oh Yang Hong terus menatapnya Sedangkan pengemis itu tampak puas dan bangga Bukankah aku tahu namamu? Tanya Oh Yang Hong Pengemis itu tertawa sambil manggut-manggut Baik Baik Kau ingin tahu namaku? Sebetulnya aku cuma merupakan pengemis tua yang tak berharga Begitu pula namaku Tidak apa-apa ku beritahukan namaku Aku bermarga angga nomor tujuh di rumah Orang memanggilku Ang Cip Kong Kau juga harus memanggilku Ang Cip Kong Oh Yang Hong menggelengkan kepala Tidak baik Tidak baik katanya Ang Cip Kong tercengang Lalu bertanya dengan matlah terbelalak Mengapa tidak baik usiamu masih muda tapi dipanggil Cip Kong Kakek ketujuh Kalau aku bertemu orang lain Bukankah harus dipanggil Oh Yang Kong Kakek Oh Yang Juga begitu menyebut Oh Yang Kong Mereka berdua saling memandang Kemudian tertawa gelap Ternyata di Pak Song Sung Utara Orang yang amat terkenal bernama Oh Yang Siu Semua orang memanggilnya Oh Yang Kong Kini Oh Yang Hong menyebut dirinya Oh Yang Kong Maka tidak heran mereka berdua tertawa gelap Setelah tertawa gelap Ang Cip Kong berkata dengan suara lantang Baiklah kau mau memanggilku Ang Cip Atau Ang Cip Kong juga terserah Oh ya maukah kau ke dapur istana Mencicipi hidangan-hidangan lezat disana Ketika berbicara mengenai dapur istana Wajah Ang Cip Kong tampak gembira sekali Tersenyum sambil melanjutkan Oh Yang Hong Di dapur istana amat ramai Disana sibuk hingga malam Tahukah kau kaisar makan berapa kali sehari? Berapa macam hidangan yang dinikmatinya? Dan ketika kaisar mau bersantap Apa yang dibicarakan? Kau pasti tidak tahu semua itu, bukan? Ku beritahukan Di dapur istana terdapat begitu banyak tukang masak yang terkenal Hidangan-hidangan yang akan disantap kaisar Terlebih dulu harus dicatat dan lain sebagainya Bukankah itu aneh sekali mendengar itu? Oh Yang Hong amat tertarik sekali Dia berminat pergi ke dapur istana Namun kalau kurang berhati-hati Kepala pasti akan melayang Ang Cip Kong menatapnya Kemudian tertawa seraya berkata Kau takut ya? Kali itu aku berada di dapur istana Hampir sepuluh hari Sungguh menyenangkan disana Ang Cip Kong tertawa gembira Menunjuk Oh Yang Hong sambil melanjutkan Aku lihat kepandayanmu tidak begitu tinggi Tapi aku pasti mengajakmu ke sana Lalu membawamu keluar lagi Bagaimana? Kau mau ikut Oh Yang Hong bukan orang bernyali kecil Maka dia manggut-manggut lalu menyaut Baik, Cip Kong, aku ikut Setelah itu, Oh Yang Hong memberi hormat kepada Ang Cip Kong Dan itu membuat Ang Cip Kong terbelalak Eh, 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 kenapa kau memberi hormat kepada ku Kepandayan ku memang amat rendah Maka akan mengalami bahaya di dapur istana Harap Cip Kong melindungiku sahut Oh Yang Hong Karena Oh Yang Hong terus memanggilnya Cip Kong Tentunya amat menggirangkannya Baik, Oh Yang Hong Kau tidak usah khawatir Aku pasti menjagamu Pokoknya kita akan makan sekenyang-kenyangnya di dapur istana Mereka berdua terus mengobrol Hingga tak terasa hari sudah mulai gelap Mendada Ang Cip Kong berubah serius Oh Yang Hong, ikut aku Oh Yang Hong mengangguk Tapi ilmu ginkangnya amat rendah Maka tidak dapat berlari cepat Ang Cip Kong tampak tidak sabaran Dia langsung menyambarnya lalu mengerahkan ginkang meninggalkan tempat itu Walau sebelah tangan Ang Cip Kong menjinjing Oh Yang Hong Namun dia masih dapat berlari bagaikan terbang Bukan main kagumnya Oh Yang Hong Kemudian dia berkata dalam hati Kelihatannya kepandayan pengemis ini masih di atas kepandayan kakeku Dulu aku tidak begitu mau belajar ilmu silat Itu sungguh merupakan kesalahan besar Lihat tang Cip Kong ini Dia berani ke dapur istana mencicipi berbagai macam hidangan Apabila aku berkepandayan tinggi Bukankah aku dapat berbuat semaunya Seandainya kali ini aku bisa pulang ke Gunung Teg Tosan, aku pasti memohon kepada kakak agar mengajariku ilmu silat tingkat tinggi Aku ingin menjadi seorang pendekar besar Sementara Ang Cip Kong terus mengerahkan ginkangnya agar cepat sampai di istana Tentunya dia tidak tahu apa yang sedang dipikirkan Oh Yang Hong Tak seberapa lama kemudian Sampailah mereka di belakang istana Oh Yang Hong yang masih di jinjeng Ang Cip Kong merasa amat tegang Dun dia pun berkata dalam hati pula Oh Yang Hong Oh Yang Hong Kau sungguh gegabah karena ikut seseorang yang tak dikenal ke dapur istana Kalau kurang hati-hati Bukankah kau akan mati Ang Cip Kong itu berkepandai yang tinggi Apabila terjadi sesuatu Dia pasti dapat meloloskan diri Sedangkankah sendiri Bukankah akan celaka Oh Yang Hong terus berpikir dan tahu Bahwa kemungkinan dirinya akan mati di dalam istana Sementara Ang Cip Kong telah menjinjengnya meloncat ke atap istana Kemudian berkata dengan suara rendah Kalau kau merasa takut boleh tidak ikut Aku akan menurunkanmu ke bawah Lalu kasih seorang diri kembali ke rumah penginapan Ucapan Ang Cip Kong itu membuat hati Oh Yang Hong tersinggung Lalu dia berkata dalam hati Ang Cip Kong Kau hanya mahir ilmu silat Tapi di kolong langit ini masih banyak orang yang berkepandai yang tinggi Hanya dikarenakan aku tidak mau belajar ilmu silat Maka berkepandai yang rendah Apabila aku mau belajar Saat ini kepandai yang ku tidak akan di bawahmu Walau Oh Yang Hong berkata demikian dalam hati Namun tidak diperlihatkan pada wajahnya Kemudian dia memandang Ang Cip Kong sambil tertawa dan berkata Apakah Cip Kong tidak mau mengajakku ke dapur istana? Padahal tadi kau bilang sudah sering ke dapur istana Apakah kau cuma membual? Lagi pula kalau kau mengajakku ke dapur istana Mungkin akan menimbulkan bahaya Sehingga kau merasa takut Ya, kan mendengar itu Ang Cip Kong langsung melotot Dan langsung menjambak leher baju Oh Yang Hong seraya membentak Kau bilang apa? Kau bilang aku takut membawamu ke sana Cip Kong Aku tahu kau adalah orang gagah dan berkepandai yang tinggi Tapi di sini adalah istana Kalau kau mengajakku ke dalam Apakah kau berani menjamin keselamatanku? Seandainya aku mati di dalam istana Memang tidak apa-apa Namun akan mencemarkan namamu Inilah yang ku sayangkan Sahut Oh Yang Hong dengan sungguh-sungguh Ang Cip Kong terus menatap Oh Yang Hong Sepasang matanya bersinar aneh dan kemudian dia tertawa gelap Hahaha Baik, baik Kau berani memanasi hatiku Tahukah kau Aku sama sekali tidak takut apapun Aku akan membawamu ke dalam istana Hingga esok aku akan membawamu keluar Pokoknya kau akan tahu kehebatanku Oh Yang Hong tersenyum Sedangkan Ang Cip Kong sudah menjinjingnya lagi Ketika melayang turun ke halaman istana Dia berpesan Hati-hatilah halaman istana itu amat luas Setelah kakinya menginjak tanah Ang Cip Kong segera melepaskan Oh Yang Hong Kemudian memungut beberapa batu kecil Sekaligus disambitkannya ke arah lentera yang bergantung di sana Lentera-lentera itu padam semua dan seketika terdengar suara bentakan Siapa guguplah Oh Yang Hong? Dia nyaris menyahut tapi mulutnya langsung dibekapang Cip Kong Tampak beberapa pengawal istana berjalan keluar Mereka menengok ke sana kemari Tidak melihat apapun Lalu kembali ke dalam Oh Yang Hong menarik nafas lega Ang Cip Kong menariknya ke samping istana Lalu berendap-endap berjalan ke belakang Berselang sesaat sampailah mereka di dapur istana Ang Cip Kong memandang Oh Yang Hong sambil tertawa Haha Gampang sekali kan? Kita sudah sampai di dapur istana Padahal sesungguhnya Oh Yang Hong amat takut Tapi tetap manggut-manggut Dia tidak mau memperlihatkan rasa takutnya di hadapan Ang Cip Kong Sebab Ang Cip Kong pasti akan mentertawakannya Ang Cip Kong mengajak Oh Yang Hong ke dalam Kemudian bersembunyi di tempat yang gelap Barulah Oh Yang Hong berlejah hati dan mulai mengintip keluar Sungguh besar dapur istana itu Di dalamnya terdapat beberapa meja dan puluhan panci tempat